Di era digital, masyarakat modern dimudahkan dengan transaksi melalui aplikasi-aplikasi yang ada di perangkat selurair pintarnya. Termasuk belanja berbagai macam kebutuhan. Kini bukan hanya dapat mencari barang, tapi juga konten kreatif. GetCraft, sebuah platform marketplace untuk industri kreatif dibuat tujuannya tak lain untuk menjembatani konten kreator seperti influencer, penulis, desainer, videographer, bertemu dengan yang membutuhkan jasa pembuatan konten kreatif. Sejak dibentuk tahun 2014 oleh Anthony Reza Prastia dan Patrick Sedli, GetCraft juga tersedia di Malaysia, Filipina, dan Singapura. Total 6.000 jasa kreatif yang ditawarkan, dengan total nilai proyek 10 juta dolar Amerika. Deretan kreator papan atas yang tergabung dalam GetCraft seperti Ariel Tatum, Claudia Sintiabella, Rizky Fabian, hingga Miss Universe 2015 Pia Wurzba. All right, all right, everybody, it's 2019. Nah, perkembangan bisnis secara digital memang luar biasa cepat. Nah, siapa yang bisa memanfaatkannya dengan baik akan unggul beberapa langkah dibandingkan saingannya. Betul sekali. Termasuk ini adalah industri yang paling top saat ini, yaitu industri kreatif yang banyak sekali kalau kita ngomongin konten kreator itu beneran ada jutaan. Right, termasuk kita yang juga pengen ikutan, tapi bagaimana kita bisa Marissa dan Carol ini mungkin kita bisa have like girl chat, content creator berdua ngomongin tentang life. Oh, we can do that, we can do that. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol di sini bersama Anthony Reza Prasetya, CEO dari GetCraft, dan juga ada Hendra Wijaya, seorang influencer, fashion, lifestyle, traveling, all about it, he knows. Iya, dan selamat pagi, dan juga selamat pagi Reza. Aku ke Reza dulu ya, jadi Reza ini kan bikin GetCraft ini kira-kira udah hampir 5 tahun yang lainnya. Apa, kejadian apa saat itu yang membuat Reza akhirnya mempikir kayaknya, yes, gue bikin GetCraft aja deh. Oke, sebenarnya ide awalnya itu berawal dari tantangan yang saya hadapi gitu ya di Indonesia Pre-Klanet, karena background saya juga dari advertising agencies. Nah, pada saat itu kita dituntut untuk lebih banyak berkolaborasi dengan content creators, dengan social media influencers, dengan online media gitu, tapi tantangan kita adalah sulit untuk menemukan mereka, mencari kontaknya, memahami jasanya, dan lain-lain gitu sih. Sehingga kemudian kami menyadari bahwa tidak ada wadah gitu ya, atau marketplace, apapun itu bentuknya, untuk memudahkan brand sebagai pembeli jasa untuk menemukan content creators ini gitu. Sehingga saya kemudian, apa, bersama partner saya, Patrick tergerak untuk menjawab tantangan tersebut, sehingga kita akhirnya membangun bisnis ini, membangun marketplace, dan mencoba menjawab tantangan ini dari pendekatan teknologi. I see, dan di sini kan juga Hendra hadirkan sebagai content creators, tapi mungkin kita penasaran dengan website ini, cara kerjanya gimana ya? Ya, coba kalau misalnya kita lihat dulu ya, sambil kita juga tampilin di sini, kalau misalnya kita bisa tanya juga nih sama Reza ya, Mar, kalau jaman dulu mungkin di dunia advertising kita akan lihat siapa, who is, sekarang ini lagi menjadi the star, in movies, in TV, tapi sekarang dunia digital juga menjadi salah satu platformer, juga for brands ternyata ya Reza? Betul, alright, jadi tadi kita kasih lihat, kita bukakan, Bapak Ustaz ya, MMD? Yes, nah ini dua, nah ini kalau misalnya membuka GetCraft, ini adalah tampilan yang kita dapatkan gitu, ini kan ada influencer, marketing, produksi video, konten tulisan, ini cara kerjanya gimana ya? Nah, jadi kalau misalnya, biasanya brand itu mereka akan mencari layanan gitu ya, atau mereka klik salah satu misalnya influencer marketing, klik ke sana, nah di sini bisa ditemukan para pelakunya, dan biasanya mereka akan coba melihat portfolio-nya gitu, jadi bisa klik salah satu sekses di sana, nah kemudian di sini brand bisa melihat portfolio-nya, services yang ditawarkan, dan kemudian juga bisa melihat biayanya, dan estimasi dari guaranteed views atau indikator kinerja gitu ya. It's very transparent ya, dari semuanya ya, dari numbers-nya juga semuanya sudah ada. Coba juga kita lihat tadi buka lagi, misalnya Ariel Tatum tadi ya, atau Zezky Amerika, coba di klik lagi, kita klik salah satunya, ya boleh. Loria Sintia Pela, nah di sini, ini kan di sebelah kanan ini kan ada beberapa informasi ya Reza ya, bisa dijelahkan IDR atau 62 juta rupiah itu apa? Nah, 62 juta itu adalah estimasi biayanya. Per apa? Kalau misalnya di sini berarti per satu Instagram foto. Wow, for, for, wow. Kalau guaranteed views siapa yang? Nah, guaranteed views adalah kinerja, indikator kinerja yang ditawarkan oleh content creator-nya, gitu sih. Jadi misalnya dalam hal ini adalah untuk satu Instagram post, itu bisa menjangkau sekian ratus ribu dari followers-nya gitu sih. Kalau misalnya kita juga ngobrol sama Hendra, Hendra is also an influencer, content creator, in fashion, lifestyle, and juga traveling. Nah, ini sudah berapa lama menjadi influencer ini? Oke, jadi influencer ini sebenarnya awal mula triggernya itu sekitar tahun 2016, tapi masih, waktu itu masih belum terlalu yakin. Karena it's a hobby, right, for you? Iya, it's a hobby, yes. Dan akhirnya ada beberapa brand dan juga klien yang coba contact di Instagram, akhirnya coba buat seriusin lagi sekitar akhir tahun 2017 sampai sekarang. Dan akhirnya masuk join Getcraft. Yes. Nah, itu perbedaannya dari waktu dulu masih manage sendiri dan akhirnya sama Getcraft, gimana? Kalau manage sendiri otomatis jadi harus rely sama portfolio kita ya, jadi kita harus bisa punya portfolio yang menarik, kita juga harus konsisten buat upload gitu misalnya. Tapi kalau misalkan setelah kita bergabung di platform, platform ini kan bisa dibilang jadi suatu jembatan antara influencer dengan brand. Otomatis jadinya kita sebagai influencer juga pasti terbantu banget, kita bisa punya peluang, kita juga bisa jalanin hubungan kerjasama dengan brand-brand yang ada di dalam platformnya Getcraft. Nah, kalau bicara mengenai influencer atau content creator, di sini kan mungkin ada jutaan ya, Reza ya, dari content creator di seluruh Indonesia dan juga mungkin Asia. Ada nggak tips dari Hendra gitu, membuat konten kamu tuh jadi mencolok dibandingkan yang lain? Yes, please do, share. Iya, untuk bikin konten yang menarik sih, yang pasti kalau aku pribadi, yang pasti yang pertama harus research dulu. Research kira-kira konten apa sih yang lagi sedang booming sekarang, yang lagi banyak diminati sama orang-orang. Nah, setelah research otomatis kita harus coba buat create kontennya, dan yang pasti kita juga bisa harus aware sama, kira-kira konten yang followers kita suka itu kan kayak gimana. Konten yang mereka suka kayak gimana, dan yang pasti kita juga bisa coba kayak datang ke event atau datang ke tempat-tempat yang lagi hype sekarang. Dicu to yourself yang pasti ya? Tapi yang berbicara tentang GetCraft ini bukan cuma di Indonesia kan, Mar? It's also in Singapore, Malaysia, and juga in Filipina. Kalau potensi dari content creator sendiri kalau di Indonesia, is it as big as those countries di Singapore, Malaysia, and Filipina? Nah, sebenarnya Indonesia itu adalah market terbesar kita saat ini, dan pertama karena memang secara ekonomi juga paling besar gitu ya. Jumlah manusianya juga paling besar. Dan ini sebenarnya juga bisa dilihat bahwa belakangan ini kan brand memang dituntut untuk lebih banyak berkomunikasi dengan apa dengan customernya gitu ya. Apa karena internet dan kemudian social media gitu. Dan kemudian juga keren ini kita melihat bahwa banyak brand yang kemudian mereka berusaha untuk menjalan hubungannya itu, misalnya untuk menginfluence customer mereka melalui kerjasama dengan misalnya social media influencers. Jadi kita lihat banyak brand sekarang memang banyak sekali gitu bekerjasama dengan social media influencers. Nah, perbedaannya kalau misalnya dengan market-market lain itu sebenarnya lebih ke arah ekosistem bisnisnya berbeda. Kemudian media consumption behaviornya sebegini berbeda gitu. Jadi misalnya di Philippines itu lebih banyak Instagram creator daripada YouTube creator gitu misalnya. Dibandingkan di sini misalnya. I see, oke. Bagi hasilnya gimana, Indra? Antara kamu, Gatecraft, terus si pengguna jasa kamu dan kamu. Di dalam platform sebenarnya udah ada perhitungannya sih yang kayak tadi bisa dilihat. Jadi kita juga udah nentuin ratenya. Nah, nanti di platformnya ada perhitungan juga untuk komision. Oh, jadi menentukan untuk berapa harganya memang dari? Iya, dari influencer-nya. Selain influencer, siapa lagi yang bisa gabung sih, Isaac? Di ini, di Gatecraft? Jadi, ya. Fotografer misalnya. Berbagai macam pekerja kreatif ya. Mulai dari fotografer, penulis, videografer termasuk juga online media gitu dan designer. Dan ke depannya yang sekarang mulai kami invite juga karena banyak permintaan dari teman-teman di brand adalah strategist dan kreatif expert. Jadi, mulai dari kreatif director. Wow. Wow. Kreatif director kemudian... Komunitas kreatif dan komunitas marketing. Tahun ini rencananya kita akan mulai melakukan roadshow gitu. Jadi, eventnya nggak hanya di Jakarta, tapi ke kota-kota besar lainnya. Dan kalau untuk tahun depan, apa yang akan kita lakukan sebenarnya lebih membangun fitur-fitur teknologi lainnya untuk memudahkan kolaborasi gitu dan memberikan lebih banyak bisnis ke content creators. There you go. Thank you so much, Reza dan juga Hendra. Thank you for coming. Memberikan kita inspirasi to be creative tentunya. To be creative. Okay. Thank you. Thank you guys. And after that time. And after that time. Terima kasih.